Intro Lanjutan Liga 1 2020, match day ketiga antara Bayangkara FC melawan Persija Jakarta berakhir imbang. Pertandingan yang dilangsungkan di Stadion PT IKA tanpa penonton ini berakhir dengan skor 2-2. Gol Bayangkara FC dicetak oleh Renan Silva dan Endosel Ezekiel, sedangkan 2 gol Persija dicetak oleh Otavio Dutra dan Evan Dimas. Pertandingan berjalan menarik dengan sejual beli serangan. Namun sayang, pertandingan ini ternodai karena gol Bayangkara FC ternyata offside. Gol Ezekiel Endosel sangat jelas berada pada posisi offside, namun hakim garis mengesahkan gol tersebut. Meski berakhir imbang, Farias mampu mencatatkan rekor baik di mana Persija selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Namun di satu sisi, Persija juga selalu kebobolan, bahkan di dua laga awal Persija kebobolan sebanyak 4 gol. Semoga ini bisa menjadi bahan evaluasi kepada PSSI terhadap keputusan wasit yang merugikan tim yang bertanding, sekaligus juga sebagai pelajaran bagi tim kepelatihan Persija supaya bisa memperbaiki lini pertahanan supaya tidak mudah dibobol oleh tim lawan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.